Kalau soal set mesin, dengan budget segitu, bisa ditawarkan 5 set, 10 mesin, bisa bahkan 12 mesin, bisa bahkan 20 mesin. Jadi bukan itu isunya menurut saya, karena isu itu adalah isu dagang, isu penjual paket, isu penjual mesin. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Seorang klien menghubungi saya dari balik papan dan secara terbuka langsung mengatakan, Pak, saya punya budget 250 juta untuk buka outlet laundry. Nah, bagaimana saya bisa mengelola budget ini secara maksimal? Soalnya ada yang menawarkan 3 set, 3 set mesin, 6 mesin ya, 3 washer, 3 dryer, ada yang menawarkan 4 katanya. Terus, bagaimana saya mengelolanya supaya dapat yang maksimal? Langsung saya bilang, kalau soal set mesin, dengan budget segitu, bisa ditawarkan 5 set, 10 mesin, bisa bahkan 12 mesin, bisa bahkan 20 mesin. Jadi bukan itu isunya menurut saya ya, karena isu itu adalah isu dagang, isu penjual paket ya, isu penjual mesin gitu. Isu bagi pembisnis itu selalu saya bilang bukan itu yang pertama ya. Tapi, apakah pasar di lokasi itu seperti apa, dan kompetisinya seperti apa. Karena alat perlengkapan itu kita gunakan untuk berkompetisi gitu. Jadi kita memilihnya jenis alat perlengkapan yang kita yakini bisa membuat kita memenangkan kompetisi kan. Bukan kita belanja alat-alat yang bagaimanapun juga, tetapi tidak membuat kita menang dalam kompetisi. Dia bingung, kenapa kok bisa jadi, bisa lebih banyak mesinnya. Saya bilang karena jenis mesin itu beda-beda gitu ya, jenis mesin beda-beda. Kapasitasnya berbeda, juga durabilitasnya, masa pakainya berbeda. Apa, brand-brand tertentu dengan layanan purna jual dan garansi dan sebagainya itu semua membuat berbeda. Jadi, gimana pak? Intinya bagaimana supaya saya bisa menggunakan budget ini secara maksimal gitu ya. Saya bilang, baik. Satu jurus, ini ada namanya pendekar satu jurus ya. Jurus paling hemat, terhemat kalau Anda ingin buka outlet laundry adalah semuanya belanjakan sendiri. Saya ulang, jurus paling hemat untuk membuka outlet laundry, semuanya belanjakan sendiri. Nah, tentu itu berarti Anda harus punya keahliannya. Tentu itu berarti Anda harus tahu list daftar alat perlengkapan yang diperlukan apa saja. Tetapi itu sekali lagi dalam perspektif saya, itu selalu urutannya urutan nomor tiga. Urutan pertama selalu potensi pasar lokasi. Cari, diskusikan, dapatkan, uji, apapun lah. Yang kedua, urutannya selalu pelajari kompetisi di lokasi. Baru kita bicara bagaimana mengolah ini. Nah, kenapa kok belanja sendiri itu jurus terhemat? Ya, karena setiap penawaran paket, apalagi paket dengan pendampingan sistem manajemen, itu semua ada biaya, 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 biaya. Jadi kalau Anda potong ini, maka jadi hemat kan, Anda mendapatkannya. Tapi kan, apakah Anda bersedia belajar untuk itu? Apakah Anda jenis petarung? Bukan jenis yang mau lebih sederhana, apalagi jenis pebisnis manja, kalau istilah saya ya. Yang ingin cepat apa-apa, autopilot deh, kalau bisa gitu ya. Modalnya cuma uang aja dan ingin kaya tanpa kerja. Ini Anda modelnya model apa gitu ya. Nah, kenapa beli sendiri menjadi terhemat? Apalagi, nah ini pendampingnya ya, satu paket ya. Apalagi kalau Anda belanjanya di marketplace. Anda belanjanya di marketplace, itu artinya apa? Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di marketplace. Anda mau beli mesin berapa? Di situ Anda bisa punya pilihan. Kadang ada kerjasama dengan sistem pembayaran tertentu, dengan kartu kredit tertentu. Anda bisa kredit tambah bunga 12 bulan. Kurang hemat apalagi. Anda belanja sendiri, tidak bayar orang-orang yang membuat harga paket dengan pendampingan macam-macamnya. Nah, kemudian Anda belanjanya dengan sistem pembayaran 12 bulan. Tambah bunga. Karena Anda punya, syaratnya Anda punya kartu yang limitnya bagus gitu ya. Saya pernah melakukan itu. Saya pernah belanja bahkan 24 bulan jajarannya. Tambah bunga. Ada yang 12 bulan. Tambah bunga. Di marketplace. Ya, karena saya mengetahui apa yang saya beli gitu kan. Apa yang saya perlukan gitu. Jadi Anda hanya perlu tahu daftarnya gitu ya. Nah, kemudian di samping mesin yang harganya besar juga itu biasanya alat perlengkapan setrika. Kalau Anda punya rencana outlet Anda memberikan layanan full service. Dan itu juga di marketplace ada gitu. Jangan kan yang mahal-mahal seperti itu. Sampai kemikal, sampai plastik, hal-hal yang diperlukan. Tetek bengeknya itu ada semua di marketplace ya. Tinggal Anda mesti cari kemana. Kemudian Anda membanding-bandingkan. Second opinion. Opsi pertama, opsi kedua, dan sebagainya. Sehingga dengan cepat Anda belajar. Dan Anda bisa membuat Anda menjadi sangat hebat. Sangat hemat. Amat sangat hemat. Ya. Beli semua sendiri. Manfaatkan fasilitas marketplace. Ini jurus untuk berhemat terbaik sampai hari ini. Tapi mungkin Anda perlu menyiapkan hal yang lain. Biaya yang lain. Kalau Anda pemula. Apa yang perlu Anda siapkan yaitu Anda perlu mendapatkan training laundry. Nah, trainingnya Anda cari trainer laundry yang hanya memberikan pelatihan trainer laundry. Dan dapatkanlah opsi-opsi, pilihan-pilihan, sehingga budgetnya bisa Anda pilih yang sesuai dengan apa yang Anda siapkan. Itu jurus ampuhnya. Beli sendiri semuanya. Gunakan fasilitas marketplace dan kemudian cari trainer laundry yang mendampingi Anda untuk semua hal. Kalau Anda bisa lakukan itu, Anda bisa berhemat luar biasa. Sukses besar untuk Anda. Buat kalian yang nonton YouTube Bidat Teguh Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerdekan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang menorm, orang sukses. Dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya!